Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua di channel review pajak jadi gua kali ini mau nge-review sebuah mie instan ya dua mie instan ini yang sama-sama mie goreng yang satu ini dari merek Indomie yang satunya lagi ini merek Gagak nah gua ini nggak di endorse sama sekali dari salah satu produk ini mau Indomie atau mie Gagak jadi gua nggak di endorse sama sekali ini gua buat cuman buat memenuhi rasa penasaran gua nah ini gua mau bikin perbandingan yang menurut gua lebih enak yang mana di lidah gua jadi dari kekenyalannya kemudian dari bumbunya kemudian dari nikmatnya ya kalau banyak sih gua nggak peduli banyak atau dikitnya yang penting itu enak enak aja gitu kan enak dimakan yang pertama dari Mie Gagak dulu deh Mie Gagak nggak usah review bungkusnya lah ya kelamaan ini netonya 88 gram kalau mie Gagak ini netonya 88 gram sedangkan Indomie ini 85 gram ya 85 gram jadi beda 3 gram lebih banyak nih Gagak bumbunya nih ada kayak gini ini bawang goreng ini kayaknya sih ini bawang goreng kemudian ini ada minyak goreng sambal dan kecap saus sambalnya ya saus sambalnya ini teksturnya dia ada kayak kasar dikit enggak full saus kemudian yang satunya lagi ini ini bumbu biasa ya ini enggak ada mereknya kemudian ini kita sampingin dulu nah untuk minyak ini kayak gini ini minyak ini wangi sih Hai minyak ini wangi banget kemudian minyaknya tuh liatin ini minyaknya banyak ya jadi minyaknya jadi minyaknya ini minyak dari minyak aja udah lumayan ya jadi minyak ini enggak kering minyak ini kayaknya minyaknya rembes dari bumbu ininya nih jadi bumbu ininya tuh minyaknya minyaknya agak bocor ya atau mungkin namanya kayak gini pada saat produksinya ya kena minyak yang lain sekarang indomie indomie minyaknya lebih putih ya nih ini indomie ini migaga tuh liatin kalau keriting lebih keriting migaga kalau putih ini lebih putih yang indomie ya Nah untuk bumbunya indomie semuanya ada mereknya dan ada keterangannya ini minyak bumbu kecap sambel sambelnya juga sama dia enggak terlalu halus masih ada tekstur cabainya ini bawang goreng dan ini untuk bumbu garamnya ya sama lah intinya sama udah langsung aja kita masak proses masaknya enggak perlu gua kasih lihat dan nanti gua kasih lihat setelah proses jadi nah jadi ini setelah matang ya ini adalah indomie yang ini gagak ini udah gua samain semirip mungkin jadi pancinya itu dua panci kemudian takaran airnya sama masukinnya bareng kalau di petunjuk masaknya ya kedua mie ini itu membutuhkan waktu selama tiga menit untuk masak Hai tapi berhubung ketika tadi gua lihat kok tiga menit kayaknya masih keras ya masih kurang mateng ini gua tambahin selama empat menit masaknya nah itu sih selera ya kalau kalian pengen yang kurang mateng ya silahkan tapi kalau kalian pengen yang mateng atau agak lembek juga silahkan ini gua masak selama empat menit pas pakai stopwatch ini segini banyaknya ya porsinya yang ini migaga juga segini kalau dilihat dari teksturnya yang migaga ini dia lebih besar ya minyak itu lebih besar dibandingkan dengan yang indomie nah ini yang indomie dia minyak lebih kecil dan lebih lurus kalau migaga ini dia agak keriting kayak gini ya dia agak keriting kekenyalannya belum gua cobain jadi gua akan cobain sekarang ya ике-rihatnya羅 seipp appears di Hai tahun PAHCR jakim ih ini hai Allah hai 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 oih hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati